Jadi, kita bisa simpulkan bahwa TH17 bakal rilis di tanggal kita freestyle dulu boss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Chief Rian Gaming Bagaimana number kalian? Kuarap kalian semuanya baik-baik saja sapo Di video kali ini, kita bermain Clash of Clans kembali ya sapo Nah disini, saya ingin membahas tentang kapan munculnya TH17 Karena banyak sekali yang nanya di kolom komentar TH17 Itu kapan munculnya sapo? Oh iya, disini saya pakai TH2 saya Yang selalu dikatakan mode, 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 mode Dan ini kalian bisa cek sendiri tech playernya Disini ada dekorasi yang sangat unik Yaitu mesin kopi ajaib Mungkin kalian pernah lihat di video Clash of Clans sebelumnya ya Cuma sedikit orang yang bisa dapat dekorasi ini ya sapo Baiklah kita fokus ke info utama ya Topik utama tentang TH17 Kapan rilisnya Kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya Bahwa TH17 itu ada cluenya ya Cluenya itu kemungkinan besar adalah hero baru Dan tentunya modelnya itu ada bentuk pedang 4 di setiap sudut ya Di TH-nya Dan tentunya kalian bisa lihat juga ada Iga Art Larry Yang muncul di depan TH-nya ya Tapi nggak tahu tuh Itu adalah senjatanya atau mungkin saja cuma dekorasi juga Tapi yang menjadi pertanyaan Kapan ada TH17 yang baru Ya di video sebelumnya juga kemarin Kita sudah lihat cluenya itu Bulan 11 2024 November 2024 Tapi tanggalnya yang mana sapo kong nggak ada tanggalnya Ya kita belajar dari Ya Hammer Hammer Jam sebelumnya ya Tahun-tahun tahun lalu Dua tahun lalu Satu tahun yang lalu kita belayar disitu Bahwa Hammer Jam Ya bukan sekedar event doang Ini tanda bahwa ada TH baru Ya Hammer Jam ini menandakan bahwa Pasalnya ada TH17 ya Nah disini sisa 15 hari Sekarang sudah tanggal 10 Harusnya berakhir di tanggal 25 Kalau kita mengingat Satu tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Pada saat Hammer Jam berakhir Itu berarti Langsung ada update Seperti itu ya Jadi kalau disini tinggal 15 hari Dan sekarang tanggal 10 Berarti tanggal 25 Ada TH17 Ya itu simpelnya Tapi kalau kalian belum yakin Ya disini ada acara baru Yaitu tantangan Balai Kota 16 terakhir Kalian bisa menonton video ini Kalau kalian belum bisa menyelesaikan Tantangan Balai Kota 16 terakhir Ini bukan menandakan bahwa COC itu cuma sampai TH16 Ini menandakan bahwa TH16 itu selesai Dan ada TH baru Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kita belajar di tahun-tahun sebelumnya Disini tersisa 15 hari 10 jam Kalau tadi Hammer Jamnya 15 hari Berarti Ya setelah Hammer Jam 10 jam kemudian itu Bakal release TH17 Ya seperti itu sih Pemikiran saya Begitu ya Sapo Karena Menurut saya Kalau TH17 Hadir Ini bakal Boom Banget ya Seru-seru banget Modelnya seperti apa Sapo Saya belum tahu Modelnya Tapi kalau perkiraan saya Untuk TH17 Yang baru itu Warnanya Hitam Dan warna emas Seperti clue-cloo Yang pernah kita lihat Ada Hero baru Sepertinya Bukan Truks baru Yang itu Tapi Kalau untuk Truks baru juga Sepertinya ada Karena ada Ditunjukkan Barak Baru Yang bisa Di upgrade Barak yang bisa Di upgrade Seperti itu Terjawabkan Pertanyaan-pertanyaan kalian Jadi Kita bisa simpulkan Bahwa TH17 Bakal Release Di tanggal 25 November 2024 Ya Kalau pun telat Ada kendala Ya paling Tanggal 26 November 2024 Ini prediksi saya Ini belum pasti Tapi Kalau kalian Sependapat dengan saya Tulis di kolom komentar Tidak Sependapat Kalian juga bisa tulis Di kolom komentar Apalasannya kalian Tidak Sependapat dengan Pemikiran saya Tentang Release nya TH17 Kapan Soalnya banyak sekali Yang nanya Di kolom komentar Kapan bang TH17 hadir Kapan bang TH17 hadir Kalau Lihat Nanya gini Aku gak tau Bagaimana cara Dapatnya Soalnya ini Saya dapat Satu-satu aja Gak bisa dapat Untuk semua orang Oke Seperti itu Sebagai penutup Saya bakal menyerang Satu kali Buat kalian Tentunya gak pake TH12 ini Kita pake yang TH16 ya Baiklah disini Saya coba Menyerang Tapi dari tadi Saya cari lawan Akhirnya Dapat musuh Mungkin terlalu banyak Yang aktif Jadi agak susah Dapatnya Disini saya dapat Banyak sekali Loot nya 6 juta Dan 41 ribu Wow Mantap sekali Dan kebetulan Banget Ini bestnya Teman saya Dari Filipina Gak tau Kenapa bisa ketemu Kayak gini Oke disini Kita pake fireball Jadi kita harus Berpikir cepat Saya sudah punya Celaya disini Kita bisa turunkan Dari sini Grand Warden Tapi kita turunkan Balon dulu Buat mencuri wizard tower Oke Baru kita turunkan Grand Warden dulu Karena ada penyempah Mas Kita bisa turunkan Invisibility spell nya Sini 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 Dan sini Fireball Doar Kita turunkan Airbox spell Buat mencuri Dan gasel juga Sekalian ya Oke Disini bagusnya Ngapain ya Karena ada barbarian king Ya kita turunkan Archer queen aja Cocoknya sih Lalu kita turunkan Enter anchor Saya disini Biar agak tahan Archer queen nya Oke Kita perhatikan Archer queen Mau kemana Oh duit dulu Sapo ya Karena baru banyak sekali Bisa naik sponnya Ke kiri kah Ke kanan nih Oke Ke kanan ya Jangan sampai salah Pilih jalur Kita turunkan Golem aja Kita bisa turunkan Super wall breaker Disini Lock launcher Oke Tampilan Kita turunkan Barbarian king Disini Buka jam Nekan super wall breaker Kita bisa Moton jalan Dengan wizard Disana Oke Mantap Kita masih mempunyai Satu druid Oke Pas barbarian king Agak masuk sedikit Kita bisa Menggunakan Ability Barbarian king Disini Sapo Buat Moton jalan Sayang banget Archer queen nya Malah lurus ke atas Yang gak Maksud ke dalam Kita turunkan Rocket Ballon Buatnya Tidak 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 Disini kita bisa Turunkan Rage spell nya Bas yeti Mencoba mencuri Town hall Disana Oke Nice Mantap Sapo Freeze Aja disini Karena Berpaya Sekali Ada Skeleton Spell Kita Rupanya Kita turunkan Saja disini Buat Ngalin Perhatian Kita bisa Turunkan Royal Champion Bisa Nggak Nggak Bisa Dapat Exbo Disana Sapo Tujuan Saya Mau Ngancurin Exbo Dulu Tapi Royal Champion Malah Ke Cannon Dulu Kita Langsung Ability Saja Royal Champion Buat Ngancurin Cannon Kita Masih Mempunyai Satu Skeleton Spell Buat Ngalin Perhatian Disana Oke Rocket Ballon Aja disini Rocket Ballon Archer Queen Kita Hampir Mati Sapo Ya Udah Mati Masih Bisa Kita Turunkan Ballon Disini Kita Sebar Saja Minion Buat Bersih Bangun Yang Tersisa Oke Disini Kita Bisa Turunkan Ballon Disini Juga Ballon Aja Archer Sisanya Dan Kita Freestyle Lulubos Mantar Sekali Sapo Kita Bisa Meratakan Base Dengan Sangat Baik Walaupun Gak Bisa Berpikir Lebih Lama Seperti Dalam War Clan Tapi Lumayan Ternyata Gak Tumpul Strateginya Oke Sapo Wadidaw Mantap Siwa Sapo Enak Strateginya Oke Sapo Mungkin Cukup Sampai Disini Saja Untuk Video Kali Ini Ya Semoga Kalian Bisa Semangat Tentang TH17 Ini Semangat Ya Sapo Karena Dekat Sedikit Lagi Kalian Harus Semangat Dengan Hammer Game Ini Wow Sedikit Lagi Kita Bakal Menuju Ke TH17 Gak Terasa Ya Sapo Oke Maka Semuanya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Bye Kalian Yang Belum Jangan lupa Masukkan Kode Creator Ciprian Jika Kalian In Berbelanja Di Toko Karena Itu Sangat Membantu Banget Buat Channel Ini Bisa Berkembang Lai